Terima kasih telah menonton! Selasa, 9 Mei 2023. Awal mula kebakaran, tampak terlihat asap keluar di bagian belakang mobil, tak lama itu api sudah mulai membesar. Adapun saat mobil bus itu berpenumpang 23 orang. Tiba-tiba ada asap pada bagian belakang mobil yang diduga berasal dari bagian mesin mobil. Sopir kemudian memberhentikan kendaraannya dan membuka kap bagian belakang mesin lalu tiba-tiba keluar api dan membakar separuh bagian belakang mobil. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian di taksir mencapai 100 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan tidak ada korban jiwa.